Budusan Mahkamah Konstitusi yang tetap mempertahankan sistem proporsional terbuka sebagai sistem pemilu di 2024 disambut beragam oleh sejumlah politisi. Anggota DPR RI fraksi PDIP yang juga penyanyi, Chris Dayanti, menyambut baik sistem proporsional terbuka meski partainya mendukung sistem proporsional tertutup. Tanggapan Chris Dayanti terkait budusan MK disampaikannya saat berkunjung ke redaksi Kompas, Kamis 15 Juni 2023 di Jakarta. Chris Dayanti menilai budusan MK yang tetap menyelenggarakan sistem pemilu terbuka harus dihormati. Yang mengaku, meski statusnya sebagai figur publik yang memiliki popularitas, budusan itu tidak serta-merta menguntungkan dirinya. Terima kasih banyak kalau saya mendapatkan komplimen sebagai legislatif dan untuk kembali dicalonkan di 2024 tentunya. Kalau dikenal itu lebih bukan hanya elektoral, hanya bukan karena elektabilitas saya yang mungkin orang mengenal, tapi kalau masyarakat Malang Raya sebetulnya lebih menunggu dampak daripada kinerja apa yang sudah saya berikan untuk Malang Raya. Jadi saya pikir, ya proporsional terbuka ini akan semakin membuka ya, membuka semangat kita semuanya untuk turun ke lapangan, bahwa siapapun yang semakin melakukan banyak bonding dengan masyarakat, dengan bekerja profesional untuk ya dekat dengan warga, mata, hati kita terus untuk mereka. Insya Allah masyarakat akan tetap terus mengenang calonnya ya untuk tetap dipilih. Mahkamah Konstitusi akhirnya memutuskan untuk mempertahankan sistem proporsional terbuka sebagai sistem pemilu yang akan diterapkan pada pemilu 2024. MK menolak permohonan sejumlah kader partai dan bakal calon anggota legislatif untuk mengubah sistem pemilu menjadi proporsional tertutup atau coblos partai. Sistem proporsional terbuka dinilai lebih dekat dengan konstitusi yang mengamanatkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Sampai jumpa di video selanjutnya.